Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengabdikan, menghambakan jadi makanya kalau ahli ibadah dinamakan abid itu failnya jadi failnya abadah yang butuh ibadah, ibadah itu masdar, failnya adalah abid, abid adalah orang yang beribadah, kalau kita kenalnya ahli ibadah, orang ahli ibadah itu dinamakan abid, bentuk singlenya, pluralnya abidun, itu orang-orang yang rajin bertibadah. ibadah itu adalah tiangnya agama sesuai dengan hadis rasul, mana? ibadah itu adalah al-ibadah itu kunyan, bangunannya Islam. jadi Islam kalau diibaratkan sebuah bangunan gitu ya, itu fondasinya adalah akidah, itu udah bahas kemarin ya. bangunannya yang keluar dari atas tanah itu namanya ibadah. termasuk dinding-dindingnya ya, tiang-tiangnya, emboknya, itu adalah ibadah. dan atapnya adalah jihad dan akhlak. kita nanti bahas materi akhlak itu atapnya dari bangunan Islam. kelompok 8. ibadah itu ada dua macam. yang pertama ibadah mahdoh. ibadah khusus mahdoh. yang kedua ibadah gairu mahdoh. gairu mahdoh artinya ibadah umum. ada ibadah khusus, ada ibadah umum. apa maksudnya ibadah khusus atau ibadah mahdoh? ibadah mahdoh adalah ibadah yang syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuannya sudah ada. maksudnya sudah jelas syarat rukunnya, ketentuan-ketentuannya sudah ditetapkan kemahdoh. dengan demikian, orang yang ibadahnya nggak mengikuti syarat dan rukun, berarti dia dikategorikan tidak beribadah, berarti orang syaratnya sudah ada kok nggak mengikuti. atau bisa dikatakan mengadang-adakan syarat lain. itulah yang dinamakan bida'ah. bida'ah. sehingga ibadahnya tertolak. apa saja syarat dan rukunnya ibadah mahdoh ini? ada tiga. yang pertama, niat ikhlas Allah. niatnya hanya untuk Allah. tidak tercampuri niat lain. apalagi kesirikan. tidak ada kesirikan di dalam ibadah itu. baik sirik kecil ataupun sirik besar. sirik kecil itu ria, amir ibadah. sirik besar yang menyebutkan Allah. itu syarat yang pertama. syarat yang kedua diterimanya ibadah adalah ada syariatnya. atau disyariatkan oleh Islam. maksudnya apa? ada perintahnya. ada perintah baik dalam Al-Quran ataupun hadis. artinya kalau nggak ada perintah, baik dari Al-Quran ataupun hadis, nyari-nyari sendiri kalian ibadah itu. itu kategorinya bida'ah tadi. nggak ada tuntunan dari Al-Quran kok hadis kok. cari ibadah sendiri. bida'ah. yang ketiga syarat diterimanya ibadah mazah ini adalah itibak al-Rosul. itibak al-Rosul. apa itu artinya? mengikuti tuntunan Rasul. tata cara Rasul melakukan ibadah mazah. kita sudah niat ikhlas. ada perintah dari Al-Quran. tapi tata caranya nggak ngikuti Rasul dalam beribadah. itu juga tertolak ibadah kita. jadi ketiga-tiga syarat ini harus terpenuhi. maka ibadah itu baru diterima oleh Allah. salah satu saja syarat tadi nggak terpenuhi tertolak. apalagi salah dua, salah tiga, salah semua dong. jelas nggak diterima ibadahnya. itu ibadah mazah. ibadah khusus tadi. apa contohnya? sholat. sholat itu sudah ada ketentuannya, perintahnya dari Al-Quran. kemudian tuntunannya juga ada dari Rasul. artinya kalau ada orang yang sholat, itu nggak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sholatnya tertolak. sholat subuh aturannya dua rekaat. dia ingin lebih ahdol tiga rekaat sholatnya. dia nggak diterima. sholat itu ada syarat dan rukunya. syarat dan rukunya nggak terpenuhi, dia nggak diterima. jadi mengikuti cara-cara Rasulullah bersolat. kata Rasul, sholat. sholatlah kalian semua. sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. nah, gimana cara sholatnya Rasul? itu kita ikuti. jangan sholat sendiri, tata cara sendiri. kuasa gitu juga. kuasa Ramadan. kan sudah jelas aturannya. kuasa itu menahan, makan, dan minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. dari imsak itu, dari waktu subuh maksudnya. habis imsak, waktu subuh. itu mulai, kalau udah waktu azan subuh, sudah berhenti sahurnya. nanti berbuka, maghrib. nah, ada orang yang merasa kuat. nah, masa cuma maghrib? aku bukanya nantilah, habis isak aja. itu nggak ngikuti aturan. kuasanya nggak diterima. kalaupun masih kuat, nggak lapar, minimal minum, membatalkan kuasanya dulu, pas maghrib. jangan mentang-mentang kuat, sampai isak. atau bahkan, ikut sahur aja berikutnya. udah nggak makan, nggak minum. masih kuat aku, kalau cuma 24 jam puasa. itu nggak ngikuti aturan. nggak diterima puasanya. ya. zakat. nah, zakat fitrah. ini belum ada bayar kan? Bapak tunggu ini. zakat fitrah. ada aturannya. ya. satu sok. ketentuannya. satu sok itu sama dengan empat mud. mud itu genggaman ini. empat mud seforma, atau gandum. kalau di Arab sol di sana. tapi, ketentuan fikih itu, ya, para imam-imam masyarakat itu, zakat fitrah itu adalah putul balad. makanan negeri, setempat. jadi nggak harus korma kita, zakat fitrah itu. makanan kita di sini, nasi, ya, berarti zakatnya adalah beras. beras sempat, eh, satu sok. empat mud. kalau ditimbang, ya, sekitar 2,8 kg lah, ya. walaupun ada sebagian yang mengatakan 2,5 kg lah, sampai 3 kg beras. itu, kalau ketentuan Kementerian Agama, ya udah diputuskan 2,5 kg beras, uang minimal 30 ribu. kalau nggak ngikutin aturan itu, ya nggak sah, zakat fitrah. zakat mal, juga ada aturan-aturannya, 2,5% dari hartanya itu dikeluarkan, boleh bulanan, boleh tahunan, ngeluarin zakat mal. haji gitu juga, ada cara-caranya, jangan haji sendiri, atau malah hajinya, perginya ke, bukan ke Makkah, Madinah, malah ke tempat lain, ada kan, ajaran Islam yang sesat, kayak Ahmadiyah itu, hajinya ke India, apalagi di Sungai Ganggal, pensucian diri itu kan, pensucikan diri malah, orang-orang Hindu itu, malah banyak yang kena covid, setelah mandi di Sungai Ganggal, luar biasa besar-besaran ya, jadi bom ini, covid terbesar di dunia sekarang di India, karena mengabaikan protokol kesehatan itu. itu ibadah mahzah, syarat, ketentuannya sudah ada, tidak boleh nyari-nyari sendiri kita, ibadah mahzah itu. Nah yang kedua, ibadah gairu mahzah, itu ibadah yang syarat dan ketentuannya, belum, atau tidak ditetapkan. Tapi ada juga syarat diterimanya ibadah wairu mahzah, ini ada dua, yang pertama, niat ikhlas, lilai ta'ala, tercampur sirik tadi, kemudian, yang kedua, dalam mereka mencari ridha Allah, tidak mengandung unsur, maksyat. Ini luas sekali kalau ibadah gairu mahzah ini, semua aktivitas kita sebenarnya, itu bisa dikatakan ibadah gairu mahzah. Kalau syarat dari Teh Yusuf Kardawi, ibadah gairu mahzah itu adalah, semua aktivitas kita dari bangun tidur, sampai kita tidur lagi, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Maka dikatakan ibadah gairu mahzah. Apapun aktivitas kita. Artinya, lawan ibadah gairu mahzah ini adalah maksyat. Orang yang sedang beribadah, berarti dia tidak sedang bermaksiat. Dan sebaliknya, orang yang bermaksiat, pasti dia tidak sedang bermaksiat. Di dunia ini, aktivitas kita cuma dua. Lagi ibadah, apalagi maksyiat. Enggak ada. Saya enggak ibadah, saya enggak maksyiat. Enggak. Orang yang tidak beribadah, berarti lagi maksyiat. Orang yang lagi maksyiat, berarti tidak beribadah. Karena Allah di akhir nanti cuma menyediakan dua tempat. Surga dan neraka. Orang yang beribadah, tempatnya di surga. Orang yang bermaksiat, tempatnya di neraka. Makanya enggak ada. Enggak beribadah, enggak maksyiat. Tempatnya di mana? Di antara surga dan neraka. Enggak. Makanya hati-hati. Kita bisa mengevolusi diri kita. Saya ini lagi bermaksiat, apalagi ibadah ini. Tentanya kuliah saja. Kuliah ini kan enggak ada ketentuan kursus dari Rasul. Makanya ini kuliah termasuk ibadah. Gairah Mahwah. Tapi bisa jadi kuliah ini dipandang oleh Allah sebagai kemaksiatan. Kalau dua syarat tadi tidak terpenuhi. Apa tadi syaratnya? Ikhlas. Tidak bermaksiat kan? Kalau kuliahnya bermaksiat ya bukan ibadah. Apa kuliahnya maksyiat maksudnya? Tadi niatnya enggak ikhlas. Ada muatan-muatan lain. Ada motivasi lain. Misalnya kuliah ini. Niatnya ya sekedar menghadiri supaya dapat nilai lah. Kalau enggak kuliah nanti enggak dapat nilai. Berarti enggak dapat nilai ibadahnya itu. Kuliahnya. Kalau cuma motivasinya nilai. Nilai itu sampingan saja. Tujuan utama dari kuliahnya adalah ibadah sebenarnya. Aktivitas apapun kalian itu bisa bernuansa ibadah atau nuansa maksiat. Aktivitas apapun. Kalian pergi ke mal, itu bisa nilai ibadah nilai maksiat. Kemal ngapain? Belanja untuk kebutuhan rumah. Benar niatnya karena memang untuk belanja kebutuhan rumah dan tidak ada niat-niat lain motivasi lain. Tapi kalau ke mal, janjian sama si doi, pergi kedua, nonton bareng, itu maksiat namanya. Walaupun sama-sama pergi ke mal. Tapi satunya ibadah, satunya maksiat. Orang bekerja saja bisa bernilai ibadah, bisa bernilai maksiat. Contohnya pedagang. Pedagang itu, kalau jujur, dalam berjualan, jualan jeruk, manis, dibilang manis. Asem ngomongnya manis. Itu maksiat, pedagangnya. Jeruk manis dibilang, eh jeruk asem dibilang manis. Itu maksiat. Atau menyembunyikan, mengurangi timbangan. Kayaknya anget betul timbangannya. Beli ke rumah kita, dua kilo. Sampai rumah kita timbang lagi, cuma satu kilo lapan ton. Nah, kurang dua ton. Maksiat itu pedagangnya. Tapi pedagang yang jujur, berarti dia lagi ibadah. Mengatakan apa sesuai dengan kenyataan. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami tentang ibadah ini. Baik yang mahzoh ataupun yang gairu mahzoh. Itu jadi bahan bimbingan kalian nanti di rumah sakit. Banyak sekali macam-macam ibadah yang gairu mahzoh. Kalau yang mahzoh terbatas ya. Kalian mengadakan bimbingan tayamum. Itu mahzoh itu ya. Tayamum untuk orang sakit. Bimbingan cara berwuduk. Gimana wuduknya orang sakit. Atau cara sholat. Sholatnya orang sakit. Gimana? Kemudian zikir. Berdoa. Kalian ngajarkan doa-doa kepada pasien. Baca Qur'an. Di mana pasien itu diajari baca Qur'an. Atau diperdengarkan lah minimal bacaan Qur'an. Kalian yang baca Qur'an. Pasien suruh dengar. Itu semua bimbingan-bimbingan ibadah. Dan masih banyak yang gairu mahzoh ya. Bisa dengarin cerita-cerita. Tentang tahap-tahap. Cerita-cerita orang sholat. Atau kalian menunjukkan ahlak yang bagus. Itu ibadah wairu mahzoh semua. Hal-hal yang diluar ibadah mahzoh itu namanya. Wairu mahzoh. Ya demikian mudah-mudahan bisa diterima. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.